Hai Optik Melawai, Bangalan Live Streaming, dan disini Q&A tentang info, mata, dan tips, dan trik. Jadi, tonton terus! Halo, selamat bergabung di Live Stream Optik Melawai. Oke, di Live Stream kali ini kita akan melakuin Q&A. Pak Yoseksi, tanya-jawab, seputaran mata, tips, dan info-info tentang mata. Oke, dan aku sekarang disini nggak sendiri, aku Debbie, di sampingku ada Pak Abe, trainer dari Optik Melawai. Hai, Pak. Hai, Pak Debbie. Udah siap ya, Pak ya, ditanya-tanya ya, Pak ya. Oke, kita mulai ya, pertanyaan pertama mungkin. Sebenarnya apa sih, Pak, masalah-masalah yang banyak menyerang mata gitu, Pak? Oke, jadi Mbak Debbie, kalau permasalahan di penglihatan kita, yang datang ke Optik Melawai, yang pasti kebanyakan itu matanya minus ya, atau rapun jauh. Mata minus ini biasanya didapat dari orang tua kita. Oke. Jadi, karena bentuk bola matanya atau bentuk korneanya yang terlalu panjang, sehingga perlu alat bantu atau dikoreksi dengan lensa minus. Lensa minus. Nah, yang kedua adalah yang cukup banyak juga muncul di kita datang ke tempat kita adalah mata silinder. Mata silinder. Mata silinder itu karena bentuk korneanya itu nggak rata, Mbak Debbie. Itu efeknya melihatnya nanti akan melihatnya akan double, akan berbayang, jadi angka 8, angka 96 itu mirip. Nah, yang ketiga yang umumnya muncul adalah keluhan untuk membaca dekat. Biasanya pada saat usia-usia mulai 40 ke atas itu perlu tampan buat baca. Oke. Nah, tiga hal ini yang seringkali customer atau pasien datang ke Optik Melawai untuk mendapatkan alat bantu penglihatannya, Mbak Debbie. Oh, kayak begitu. Jadi, alat bantu penglihatannya ya kacamata, ya Pak, dan lensa yang pendukungnya. Boleh tahu nggak sih, Pak, sebenarnya jenis-jenis lensanya yang bisa membantu masalah mata? Jadi, kalau untuk mata minus, itu lensanya cukup yang single vision, satu fokus saja. Jadi, lensa ini emang hanya untuk melihat jauh, untuk mengoreksi terjerabung jauhnya. Nah, di tempat kita tersedia di Optik Melawai itu lensa yang jernih, yang clear, juga ada yang berubah warna. Jadi, lensa ini akan berubah gelap bila terkena matahari, sehingga pada saat kita di luar ruangan itu akan merasa nyaman karena nggak akan terasa panas dan sekilau gitu ya. Nggak masuk mata ya, Pak. Nggak masuk ke mata. Nah, yang clear ini tersedia juga untuk misalnya Mbak Debbie minusnya tinggi nih, misalnya lima misalnya. Kan suka malu tuh kalau hanya tebel. Di Optik Melawai juga ada nih Mbak Debbie lensa yang memang indeksnya tinggi. Sehingga lensa akan terlihat lebih tipis. Secara kosmetik juga lebih menarik Mbak dibandingkan lensa biasa. Karena pasti Mbak Debbie malu dong kalau minusnya lima, tebel gitu kan. Tebel-tebel gitu kan ya. Jadi itu nanti kalau Mbak Debbie pilih lensa itu akan terlihat tipis. Nah, untuk itu tersedia juga single vision untuk mata silinder dan mata minus. Dan kalau untuk yang 40 tahun tadi yang perlu pertama untuk baca, di Optik Melawai tersedia lensa progresif. Lensa progresif. Ya, lensa progresif ini lensa yang untuk melihat jauh, menengah dan dekat yang nggak kelihatan batasnya. Jadi biarpun seperti saya nih, udah perlu tambahan buat baca. Tapi tampilan kaca matanya tetep seperti single vision. Nggak ada batas yang begitu badai. Oh nggak ada yang minus cengkung gitu ya. Nggak ada. Jadi terlihat mudah. Dan itu juga telah sedia di lensa yang clear, yang jernih, bahkan yang berubah warna. Ya, jadi variasi lensa di tempat kita sangat lengkap. Dari mau yang bening, yang indeks tinggi, bahkan ada lensa yang khusus untuk dibor. Jadi misalnya pengen lensa yang dibor biar nggak pecah, kita punya bahan Trifex. Trifex, oke. Trifex ini sangat kuat untuk lensa jenis boring. Oh, jadi yang nggak ada framenya itu ya Pak? Ini nggak ada framenya yang dibor. Oh gitu. Dan kebetulan juga di Melawai ini, selain kita punya produk house brand Ilustro by Debbie, kita juga punya dari Rodenstock. Rodenstock. Jadi lensa ini dari Jerman ya, udah sangat terkenal. Lensa ini 140 tahun usianya. Jadi sangat berkualitas. Jadi untuk mata minus, mata silinder, maupun tadi yang usia 40 tahun tadi, Resbiopia itu tersedia di lensa Rodenstock. Kita juga menyediakan lensa selain Rodenstock juga dari Essilo dan Hoyel juga. Jadi banyak banget ya, mereknya dan pilihan lensanya. Jadi datang obetik melawai aja kalau mau ngilih-ngilih. Biar bisa langsung dicek, keluhannya apa gitu ya Pak. Apalagi obetik melawai itu dimana-mana ada loh Mbak. Keluar rumah, ada obetik melawai. Iya, gampang nyarinya. Di mall-mall mana ya? Di malawai ya? Kayak gitu ya. Jadi promosi ya. Iya, gak apa-apa nih. Iya. Terus kalau misalnya ini kan sekarang itu keluhan anak muda zaman sekarang nih apa ya. Masalahnya itu suka ngelihat gadget gitu. Oke. Di tempat kerjala, atau di handphone, di laptop, kayak gitu. Itu sebenarnya lensa apa yang bisa ngebantu Pak? Jadi sebetulnya kalau lensa khusus untuk gadget, kita punya namanya lensa Monoplus. Monoplus ini tersedia di lensa Rodenstock dan juga di lensa Illustrator. Jadi lensa itu lensa buat jauh, tapi di bagian bawahnya itu ada diberi power plus. Sehingga saat membaca lebih relax. Jadi lensa ini membuat mata kita lebih nyaman saat aktivitas deket yang banyak. Jadi ada power supportnya. Artinya kalau kita banyakkan main gadget, banyakkan dia deket, itu dengan lensa ini menjadi lebih relax. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa juga untuk menghindari gadget adalah dengan memilih material lensa yang memiliki perlindungan dari sinar biru. Sinar biru, iya ya. Sinar biru ini yang diyakini dalam jangka panjang itu membuat sel-sel di retina kita menjadi tidak berfungsi lagi Mbak Debbie ke depannya. Nah karena memang sinar biru itu diproduksi atau dihasilkan dari gadget, dari tab, dari laptop. Sehingga dengan menggunakan lensa ini di tempat kita namanya lensa Illustrator Blue Light Sheet. Itu sangat efektif untuk menjaga agar sinar biru yang jahat itu tidak sampai masuk ke mata. Karena memang sinar biru itu tidak semua jahat, ada yang bagus. Jadi sinar biru yang bagus yang fungsinya untuk menjaga siklus sirkadian kita, mengontrol kita tidur, bangun jam berapa, meningkatkan mood kita, itu diteruskan Mbak. Tapi lensa sinar biru tadi yang jahat yang membuat merusak sel-sel di retina kita itu akan di blok. Dan ini di materialnya, kalau lensa di tempat lain itu kadang-kadang hanya lapisan. Kalau di Optic Melawai ini Illustrator Blue Light Sheet itu dari bahannya sehingga efektifitasnya sangat lama. Kalau lapisan itu bisa melupas. Tapi karena ini itu di berupa di material, di bahan, sehingga sampai nanti kita ganti ukuran. Karena ukuran yang menubah baru, apa namanya, tidak berfungsi lagi. Oh, tidak berfungsi lagi. Ya, itu Illustrator Blue Light Sheet. Dan tersedia itu semua. Jadi mau untuk mata minus, mata silinder, tadi yang presbiopia, yang baru 40 tahun, semua ada. Progresif, bifokal, kita ada lengkap. Iya, jadi sekalian menjaga mata dari gadget, terus bisa membantu gangguan mata kita lagi, tadi gitu pokoknya. Kan seringkali gini Mbak Debi, orang tua itu melarang nih, jangan maini kelamaan dong gitu. Padahal sebetulnya sih, kan nggak bisa dong, tugas-tugas sekolah udah pakai gadget. Jadi, gimana kita sebagai orang tua, menjaga anaknya biar tetap main gadget, aman, tadi. Dengan perlindungan Sina Biru tadi, dengan memakai Illustrator Blue Light Sheet. Sama lah kalau misalnya kita lembur nih, kita pasti perlu vitamin dong, perlu doping dan sebagainya. Nah, ini gitu juga, begitu kita memang banyak lihat gadget, dan gitu nggak jadiin dari ya, gunakanlah lensa Illustrator Blue Light Sheet. Jadinya yang khusus kacamata untuk gadget aja itu adalah kacamata. Jadi, sebetulnya di OpticMilay disediakan lensa khusus untuk menggunakan lensa ini, jadi namanya visi-glasis. Oh, visi-glasis. Jadi visi-glasis ini, visi-glasis ini emang lensa yang udah jadi. Jadi, misalnya nih, Mbak Debbie nggak ada minusnya, nggak ada cinder-nya, tapi pengen terlindungi, bisa. Datang aja ke OpticMilay, pilih visi-glasis. Atau misalnya, kayaknya mau yang kekinian nih, yang modern-modern terbaru, boleh. Nanti tinggal pilih framenya, lensanya diberi aja, minta lensa yang Illustrator Blue Light Sheet dengan power-nya 0 atau plano. Oke, bisa itu. Jadi, cuma buat menjaga ya, Pak, ya. Ya. Jadi, sebelum terkena efeknya, ya kan, buat kalian yang suka main-main gadget juga, gitu. Terus, mungkin aku mau ada pertanyaan mungkin ya, Pak. Oh, ini ada nih, dari Yuyun dan Nyati. Harga lensa di OpticMilay beberapa itu disebut. Tadi itu kira-kira berapa, Pak? Boleh tahu? Ya, Bullet Sheet boleh sekitar 800 ribuan. Sepasang ya. Tapi memang harga lensa kacamata itu pertama tergantung dari fiturnya apa dan indeksnya berapa. Kalau untuk harga paling enak sih memang datang ke OpticMilay terdekat, Pak. Tadi aku bilang, datang ke OpticMilay, gitu kan. Di mana-mana, ada kok. Setiap pohon juga ada OpticMilay. Harga sih lebih enak ke OpticMilay. Dan yang pastinya itu kan lebih enak kita ngecek ini, kita sebenarnya gangguan ini kenapa kita bisa di-infoin sama si OpticMilay. Bisa juga sekali periksa sama ya. Jadi periksa, kemudian nanya harganya. Apalagi untuk mumpung ini lagi promo gini kan. Untuk distribu light sheet bisa nanti dapat dipilihin nanti sama OpticMilay. Apa yang cocok ya kan. Oke, mungkin satu lagi nih ya, Pak ya. Ada pertanyaannya dari Nur Dianti. Ada lesa fotokromik nggak sih buat mata normal fotokromik ya, Pak? Oh ada. Fotokromik itu berubah warna. Jadi kita banyak sekali pilihan varian untuk berubah warna. Ada yang, bahkan ada yang paling terbaru ini lesa fotokromik yang bisa berubah di mobil loh. Oh di dalam mobil ya? Ya, karena kalau mungkin nggak masuk ya. Karena beberapa tempat lain itu hanya bisa kalau terkena UV langsung. Di Illustro Adaptive Color Sun, lensa ini akan berubah di dalam mobil. Kenapa bisa berubah? Karena selain oleh sinar UV, Illustro Adaptive Color Sun ini juga diaktifasi oleh cahaya tampak. Cahaya tampak. Jadi biarpun mobil kita ada kaca filmnya yang UV nggak masuk, lensanya bisa gelap. Oh jadi karena cahaya ya? Ini lebih ke cahaya ya? Cahaya, bukan hanya UV. Jadi UV plus cahaya. Ini lensa ini lagi banyak yang nyari nih, Mbak. Karena tempat lain jarang. Kalau fotokromik yang biasa, wah dimana-mana ada. Tapi fotokromik yang bisa gelap di dalam mobil, mengawai loh yang punya. Oh, boleh tahu apa itu namanya lensanya? Illustro Adaptive Color Sun. Illustro Adaptive Color Sun. Iya. Kayak itu bisa di dalam mobil. Karena kan kalau misalnya di dalam mobil itu UV itu nggak langsung masuk karena kita punya anti-UV. Jadi ini yang harus ya. Makanya teknologinya terbaru, dia dengan cahaya tampak bisa gelap. Oke. Nanti makin gelap lagi kalau di luar ruangan kan 2 peti. Yang mengaktifasi UV dan cahaya tampak. Makin lebih gelap lagi. Oke. Mungkin pertanyaan dari kaliannya udah dulu ya. Jadi kalian yang mau bertanya-tanya bisa langsung ke Optik Melawai. Tanya ke optisian kita lebih lengkap dan sekalian cek kesehatan mata kalian. Oke sekarang ini menuju ke fashion ya Pak. Kalau misalnya aku ngomongin fashion tuh kan banyak anak muda yang males pakai kacamata gitu kan. Capek pakai kacamata dan bantuan matanya itu soft lens. Ya. Nah sebenarnya kalau mau pakai soft lens yang aman, nyaman gitu kan kita tenang gitu nggak. Itu gimana Pak? Nah alat bantuan yang kacamata bener sekali Mbak Devi lensa kontak soft lensnya. Tapi ingat lensa kontak itu nempel di mata. Lebih beresiko dengan kacamata. Jadi saran saya adalah kalau mau pakai lensa kontak harus datang ke Optik dulu. Buat apa? Buat di cek. Iya dong. Matanya layak nggak pakai lensa kontak. Dicek dengan selain ukur minusnya berapa, sini berapa juga di cek. Sehat nggak matanya? Layak nggak pakai lensa kontak? Matanya kering apa nggak? Jadi kalau memang ada kontra indikasi, nanti staff Optik akan bilang, oh ibu nggak layak pakai lensa kontak. Tapi kalau emang, jadi artinya nggak sembarangan. Saya suka miris loh Mbak. Di momo suka ada lensa soplon langsung dipasangin aja. Padahal harus diukur matanya, di cek kesehatan matanya gitu loh Mbak. Karena nanti kalau memang dia layak pakai lensa kontak, nanti dia akan senang pakai lensa kontak gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak di cek tiba-tiba kayak trial and error aja. Kok matanya kering dan sebagainya, karena memang kontra indikasi. Nah, setelah di cek kesehatan matanya, nanti dipilihkan. Jadi mau lensa kontak yang mana? Kita punya lensa kontak yang bening juga lensa kontak warna. Nah, dua-duanya tetap bisa cek dulu. Dan lensa kontak itu prinsipnya makin sebentar masa pakainya makin sehat. Artinya begini, lensa kontak yang dua mingguan lebih sehat dibandingkan lensa kontak bulanan. Yang paling sehat pasti lensa kontak harian. Jadi pakai-pake, malam dibuat. Itu udah sehat banget. Jadi mata akan terhindar dari komplikasi. Apa itu One Day? Nah, kalau di Optik Mawai boleh sebutin ada apa? Ada Illustro One Day. Jadi kemasannya sangat menarik. Jadi itu flat pack, misi 30. Sehingga mau dibawa kemana-mana gampang. Itu nggak perlu perawat-perawatan segala. Itu simpel banget. Tinggal dibuka, pasang, dan itu higienis banget ya pak ya. Bersih gitu kan. Nggak perlu cuci-cuci segala. Dan Illustro One Day ini enaknya tipis banget mbak. Jadi mau masuk kantong ke dompet enak. Jadi mau bawa satu strip lah. Buat ganti nanti gampang ya. Buat traveling yang suka traveling juga. Iya. Terus kalau misalnya untuk lensa kontak yang berwarna. Nah, lensa kontak berwarna juga ini lagi booming juga. Kita punya New Look, New Look Colors. New Look Colors ini kita punya banyak sekali varianya. Jadi memang silahkan teman-teman yang ingin membeli, coba datang ke Optik Mawai. Karena kita punya pilihan. Pilihan? Iya. Lagi promo ya New Look ya? Iya, iya. Promo juga ya. Semuanya ada promo. Jadi silahkan datang ke Optik Mawai untuk lensa kontak berwarna ini. Nah, New Look kita punya yang satu bulan sekali. Jadi 30 hari dibuka, lensa kontak harus dibuang. Oke. Dan nggak boleh pakai tidur. Jadi tidur tanpa lensa kontak. Tanpa lensa kontak ya. Jangan sampai ketiduran berarti ya tetap harus aman. Pakai lensa kontak mau tetap fashionable, tetap nyaman dan aman gitu ya pak yang penting ya. Oh ya kadar air gitu lho pak. Baru nggak sih sebenarnya? Jadi gini, prinsipnya kadar air itu kan jumlah air dalam lensa kontak. Makin banyak kadar air itu memang makin nyaman. Tapi memang tadi gunanya di cek awal mbak. Oh. Apakah mataku juga airnya banyak? Hmm. Jadi kalau kita pilih kadar air lensa kontak yang tinggi, tapi mata kita kering ya nggak cocok. Jadi memang cukup. Jadi makin banyak kadar air, makin nyaman di mata, oksigen juga makin banyak. Oh gitu. Tapi sekarang ini trendnya lensa kontak itu silikon hidrogel mbak. Silikon hidrogel. Silikon hidrogel. Jadi lensa kontak ini bukan lensa kontak biasa. Lensa kontak yang mentransmisikan atau memasukkan oksigen ke mata itu 5 kali lebih baik lensa kontak biasa. Ya, jadi lensa kontak yang sekarang ini memang sudah mulai banyak sekali pabrikan yang membuat lensa kontak berbahan silikon hidrogel. Karena sekarang kan kalau lensa kontak biasa itu dipakai hanya 10 jam, 8 jam. Orang-orang nggak mungkin dong misalnya bangun pagi kemudian sore harus dilepas. Mereka pulangnya malam. Jadi benar-benar membutuhkan lensa kontak yang berbahan silikon hidrogel. Yang transmisi oksigen. Dan bikin lebih nyaman ya kaya itu yang penting ya. Di malamnya ada Afaira itu. Oh ada Afaira. Afaira. Afaira Fatality itu lensa kontak bulanan, itu bisa dipakai 30 hari, tiap malam dilepas. Oh gitu. Itu isinya 6. 6? Iya. Buat info juga lebih lanjut. Kalian yang suka pakai softline boleh langsung datang ke Optik Melawai. Pilihannya banyak. Dan yang penting harus dicek dulu jangan yang asal-asal yang trial and error ya Pak ya. Ya pasti. Oke mungkin pertanyaan terakhir kita ya buat penutup ya Pak. Boleh mau kasih tips, trik dong info menjaga kesehatan mata gitu. Oke jadi yang pertama adalah kita mata itu dikasih Tuhan cuma dua. Iya. Dan kita nggak bisa ngilangin dengan teknologi. Jadi memang kita nggak bisa juga kerja tanpa komputer. Tips pertama dari saya adalah prinsip 20-20-20. Artinya apa? Setiap 20 menit kita bekerja dekat dengan komputer atau dengan gadget. Lihat 20 meter selama 20 detik. Jadi itu biar matanya itu relax. Kalau kita selalu lihat dekat terus matanya nggak akan relax. Kemudian untuk anak-anak itu kan nggak bisa ngendarin dengan gadget ya. Itu kalau misalnya big end ajaklah main di luar. Jadi ya main sepeda, main layangan, main di lapangan. Karena dengan aktivitas di luar ruangan itu akan membuat matanya juga lebih relax. Jadi mata itu pada saat lihat jauh itu akan lebih relax dibandingkan saat lihat dekat. Nah kalau ada kecenderungan, ada penelitian bahwa kalau matanya terlalu banyak lihat dekat tuh minusnya akan cepat nambah. Oke. Jadi kalau misalnya ada nanya Pak Api gimana cara minusnya nambah? Ajak seri main di luar. Main di lapangan lah. Jangan main di rumah terus. Jangan ngungke terus ya. Kemudian tips berikutnya adalah pasti makan makanan bergisi. Kesehatan terakhir ya. Jadi itu artinya ya mata kita perlu suplemen juga. Jadi sayuran, buah-buahan sangat penting buatnya. Oke. Jadi itu aja nih Pak ya tipsnya. Tips kesehatan mata dan jaga mata ya kan. Kalau untuk sering lihat gadget tadi juga udah dijelasin. Jadi 20, 20, 20. Nah ingat 20, 20, 20. Pakai ini minder aja. Setiap 20 menit dengan gadget, lihat 20 meter. Kemudian selama 20 detik. Selama 20 detik ya Pak ya. Jadi ini untuk mengistirahakatan mata gitu ya Pak. Bikin normalisasi lagi mungkin ya. Baru boleh lagi lanjutin gadget. Lanjut lagi. Tapi jangan lupa pakai lensa. Illustro blue light sih. Oke. Biar tetap aman. Malah pakai gadgetnya ya kan. Oke ini sebelum tutup. Aku mau ngingetin lagi. Kok usahan sih pacot banget. Oh mau. Bapak mau jelasin apa lagi. Masa leman nih misalnya. Oke. Karena sekarang kita livesnya udah mau selesai nih. Jadi boleh lihat-lihat mana kacamata yang kalian suka. Mana yang kalian butuhin. Oke. Dan kita pamit dulu ya. Ya Pak. Kayaknya Pak Abim masih mau nih. Tapi udahan dulu oke. Terima kasih yang udah nonton. Bye.